Intro Ya, kita lanjut lagi Pasti juga untuk bincang-bincang kita Atau juga untuk episode kali ini Di program Dosen Bicara Nah, pastinya juga untuk episode Untuk kita membahas tentang program Wira Usaha Merdeka atau juga WMK Salah satu dari program MBKM Atau juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah, ini mungkin kita tanya Sama Ibu Tari dan juga Ibu Tia juga ya Nah, mungkin buat pemirsa atau juga mahasiswa Dan juga para praktisi Akademisi atau juga para dosen juga yang menyaksikan Kita disini, mungkin udah tau juga Sekilas tentang program Wira Usaha Merdeka Tapi, nah kita juga Mungkin lebih pengen sedikit Mendetail gitu ya, nah dari Ibu Tia Dan juga Ibu Tari, nah mungkin dari Ibu Tari bisa menjelaskan Secara singkat gitu ya Mungkin, apa sih sebenarnya program Dari Wira Usaha Merdeka ini Baik, terima kasih Pak Armiah Nah, jadi program Dari Wira Usaha Merdeka ini Sebenarnya tujuannya untuk mencetak Pengusaha-pengusaha baru gitu ya Dari mahasiswa gitu, jadi selama ini Yang mahasiswa itu mungkin cita-citanya Semua itu ingin jadi PNS gitu ya Lulus kuliah, jadi ASN gitu ya Tapi sekarang mungkin Sudah punya pemikiran baru gitu Bahwa ketika lulus kuliah Nanti saya ingin menjadi Seorang pengusaha gitu ya Saya akan membuat Satu produk baru gitu ya Memang betul-betul produk itu Dibutuhkan di masyarakat Nah, jadi gitu Jadi ketika kita mau buat produk Produk itu memang produk yang Bermanfaat gitu Jadi bukan hal yang sia-sia yang kita buat ya Kemudian berkelanjutan ya Iya, berkelanjutan Khusus WMKnya Jadi enggak begitu mahasiswa punya produk Lalu produknya itu Hanya berjalan dalam jangka waktu Bisnisnya berjalan dalam jangka waktu Satu tahun atau dalam dua tahun Dalam jangka waktu penuh Tapi dengan sustainable gitu ya Nah, di WMK ini Ada seleksi gitu ya Begitu mahasiswa berminat nih Dia ingin ikut Pertama mahasiswa yang sudah Mungkin ada mahasiswa Beberapa mahasiswa yang memang Mereka sudah punya usaha gitu ya Mereka ingin mendalami lagi Kira-kira gimana untuk menjadi Pengusaha yang Baik gitu ya Yang eksis gitu Usahanya Berkompeten Lalu ada mahasiswa yang memang Dia belum punya usaha Tapi kepingin gitu Atau pengen belajar Atau punya minat di dalam dirinya Untuk menjadi pengusaha gitu Nah, jadi mereka bergabung Mendaftar Mengikuti sesi Pendaftar dan lain sebagainya Ketika lulus nanti Dibimbing ya Oleh pembimbing yang berasal Dari dosen juga gitu Dosen yang sudah diseleksi Menjadi DPL ya Seperti mungkin saya Dengan Bu Mutia Salah satunya gitu ya Dan dosen-dosen lain yang ada Di seluruh Indonesia gitu ya Yang berkompetisi Nah, di dalam kegiatan tersebut Mahasiswa itu dibagi atas Tiga tahap gitu Dalam pelaksanaan Pelaksanaan UMK ini gitu ya Ada namanya pre-immersion Ada immersion Dan ada namanya post-immersion Jadi di pre-immersion ini Mahasiswa nggak serta-merta Ini kan backgroundnya beda-beda ya Dari berbagai macam prodi ya Mungkin mereka ada yang bingung Ada yang belum dapat ilmu tentang itu Maka di pre-immersion ini Mahasiswa diberikan ilmu dasar Teori gitu ya Dari berbagai macam Apa namanya Dari berbagai narasumber lah ya Yang sudah berkompetensi di bidangnya Diundang untuk diberikan coaching Oke ya Coaching, keilmuan, dan lain sebagainya Mungkin selama beberapa sesi Beberapa minggu ke depan gitu Nah, setelah mahasiswa ini Betul-betul matang gitu ya Mereka udah diberikan pre-test dan post-test Terhadap keilmuan Teoritis tentang Wira usaha Nah, selanjutnya Mereka masuk ke dalam Tahap immersion Iya Tahap immersion ini Mahasiswa mengaplikasikan Jadi tadi Yang pre-immersion itu Ilmunya itu Sudah dipupuk ya Apa yang harus dilakukan Bagaimana caranya Motivasinya apa gitu ya Di immersion ini Mahasiswa Magang Magang ke berbagai Unit bisnis Yang sudah bekerja sama Dengan universitas pelaksana Ya, dalam Dalam hal ini Kami bekerja sama dengan WSK Oke Nah, jadi Magang disitu Di unit bisnisnya Mereka akan melihat Sebenarnya Proses bisnis itu Seperti apa Oke Karena berbeda-beda nih Berbeda Berbeda unit bisnis Prosesnya juga Berbeda Tantangannya juga berbeda Jadi mahasiswa Magang dulu Selama beberapa Minggu ya Mereka melihat Sambil mereka Membuat Produknya sendiri Apa yang ingin Mereka wujudkan Dalam bentuk Produk Nah, produk itu Mungkin Nanti akan Diperbincangkan Bersama Anggota kelompoknya sendiri Yang sudah dibagi-bagi Jadi mahasiswa disini Dibagi per kelompok Jadi mereka saling Men-support Saling men-support Jadi kalau Sendiri-sendiri mungkin Mungkin kan kayak Ini jadi apa Nggak jadi Ini produknya Tapi ketika Sudah berkelompok Mereka saling support Saling bertukar informasi Saling men-mengati Gitu ya Maka Bu Tar ya Kelompoknya itu Bukan dari Satu Institusi Bukan campur Dari Universitas Ubudiah Saja Bukan Tapi Itu memang Benar-benar Dicampur Ya Diaca Sehingga Si mahasiswa itu Punya Pengalaman Yang berbeda-beda Jadi bisa Combine Di dalamnya Jadi menarik Berkolaborasi Mereka memang Betul-betul Ada yang di dalamnya Itu kadang Dia sama sekali Tidak memiliki pengetahuan Tentang wira usaha Tetapi ada juga Yang sudah menjalankan Wira usaha Dan sudah menjadi bagian Dari wira usaha Tersebut Sehingga mereka Sudah bisa bertukar Oh Ini punya pengalaman Seperti ini Dia bisa bertukar Sharing ilmunya Itu Mungkin dia lebih ke Ilmu marketingnya Ada yang dari TI Ilmu teknologinya Dipakai Ada dari Apa Ada dari pangannya Itu maka mereka Mungkin sumber Produksinya Seperti apa Pangannya Yang dimunculkan Bahan bakunya Dan lain sebagainya Nah Lalu Setelah sampai Ke tahap immersion Ini Ke post immersion Ya Mahasiswa Di Apa Akan memaparkan Produk hasil Masing-masing Kelompok Nanti akan Dimilai Jadi post immersion Ini Pak Pak Armia Seperti Nanti ada Di bentuk Apakah dia Pameran Apakah nanti Dia akan Dijadikan Seperti Apa Kayak Expo Itu Dibuat Di post immersion Jadi si mahasiswa Yang tadi itu Sudah di immersion Itu ada Di beberapa Unit bisnis Ini nanti Terbentuk Sehingga Dia bisa Nanti Ujung-ujungnya Adalah terbentuk Sebuah Inkubator Bisnis Nah Inkubator Bisnis Itu diharapkan Bisa kembali Ke kampusnya Masing-masing Jadi ladang Untuk Kawan-kawan Yang lain Sehingga Misalkan Kita sudah Mengirimkan 13 Mahasiswa Di sini Kita berharap Bahwa dari Program Sudi Dari FS2IP Nanti akan Terbentuk Inkubator Bisnis Yang minimal 3 atau 4 Inkubator Bisnis Di sini Kemudian Inkubator Bisnis Ini Di tahap Terakhirnya Itu mereka Bisa Membuat Sebuah Prototipe Produk Itu Jadi Produk Yang patent Itu punya Mereka Dan itu Memang Goelnya Dari Apa namanya WMK itu Adalah Diharapkan Si mahasiswa Ini memiliki Satu produk Prototipe Terakhir Oke Itu Bisa memberikan Keuntungan Juga Kalau tidak salah Sekarang ini Dari Kementerian Pendidikan Juga Menggantikan Tugas Akhir Dengan salah satu Ada yang Menghasilkan Prototipe Itu Proyek Selamacem Wah Ini luar biasa Sekali Mungkin Pasti Lebih memotivasi Buat Para Mahasiswa Untuk Ikuti Ini Nah Terus Kalau Misalnya Mungkin Dari Bu Tarik Kalau Kriteria Khususnya Mungkin Di semester Berapa Di angkatan Berapa Mahasiswa Untuk Bisa Ikut Dalam Program Virau Summer DKI Kemarin Berdasarkan Peraturan Itu Mahasiswa Itu Minimum Di semester Tiga Jadi Semester Tiga Nah Untuk Program Studi Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Pak Armia Itu Tidak Terbatas Untuk Program Studi Hanya Manajemen Saja Jadi Kalau Kita Sekarang Punya Pandangan Sebelumnya Adalah Bahwa Untuk WMK Ini Hanya Program Studi Manajemen Akutan Sisa Tegaskan Sekali Itu Bahwa Ini Untuk Seluruh Mahasiswa Jadi Mau Dia Di bawah Program Studi PGSD Karena Anak PGSD Juga Jangan Cuma Berpikir Bahwa Kita Oh Ini Saya Akan Menjadi Guru PGSD Tetapi Saya Juga Punya Kemampuan Untuk Bisa Berwirausaha Nanti Untuk Program Studi Kesehatan Jadi Seperti Bu Tia Sampaikan Tadi Saling Menggapi Khususnya Cuma Ada Tadi Itu Adalah Dia Sudah Berada Pada Masa Studi Semester Tiga Kemudian Dia Minimal Semester Tiga Kemudian IPK Kemarin Ada Juga Cuma Tidak Menjadi Ketentuan Inti Misalkan IPK Dia 3,0 Jadi Istilahnya Yang diharapkan Disini Adalah Mentality Si mahasiswa Untuk Menjadi Wirausaha Jadi Bukan Kemampuan Wirausahanya Yang diharapkan Tapi Mentality Artinya Dia Sudah Memiliki Mental Yang kuat Untuk Masuk Ke Wirausaha Itu Saja Dulu Oke Nah Kita Update Sebentar Dan Nanti Di sesi Terakhir Kita Mungkin Akan Membahas Secara Personal Gitu Selamat Ibu Tia Ada Ibu Tari Yang Menjadi DPL Program Yang satu Ini Sekalanya Untuk Sudah Indonesia Nah Dampak Jangan Kembali Kita Kembali Lagi Setelah Jodh Pariwara Berikut Ini Cos Yang Lu K richer Ang Ibu Be Ver Th Maximum Eri Rob Eu home in hail